Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak lucu sekali ya pernyataan dari Pak Fahri Hamza Seakan-akan kacau Masa dia mengomentari terkait dengan 300 triliun Yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD Ada kencanggalan dan sebagainya Kok malah dia ungkit yang utang PKS 30 miliar Ada apa? Kalau memang dia salah pasti akan bayar itu Tapi kalau Pak Fahri Hamza dipecat Ya kita harus lapang itu Jangan sakit hati Komentar-komentar inilah yang kemudian menjadi spekulasi Bahwa Pak Fahri Hamza masih belum move on Terkait dengan PKS itu Kalau Pak Fahri Hamza menjadi partai besar Pasti akan membalas Karena pada hakikannya Kalau sudah ya kita sudah Karena pada hakikannya partai PKS itu Walaupun ada sesuatu yang memang Pak Fahri Hamza tidak sukai disitu Ya jangan seperti itu dong Seperti logika-logika Pak Fahri Hamza selama ini Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentarnya Kementerian Mahfud Komentari Mahfud soal transaksi janggal ke Menkau Fahri ungkit utang PKS 30 miliar Wow Sejak minum pil ya Kok perlu jadi ngacok Pak Fahri omongnya Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya Fahri ngomongnya kok begitu Apa ada di sumpal ya Uang sama oligarki Utang PKS dengan kau itu masalah firifat Bukan masalah publik Yang diomong oleh Pak Mahfud masalah publik Dulu saya pengagum Pak Fahri Hamza Tapi sekarang setiap yang dia omong Otaknya sama dengan para buzzer Bukan Fahri yang dulu lagi Inilah komentar-komentar Orang banyak ber Apa namanya Melihat Pak Fahri Hamza itu sangat cerdas Mengkritik ketidakadilan di bangsa kita Tetapi ada temuan 300 studion Malah dibandingkan dengan dirinya Padahal itu adalah Kalau memang utang firifat Jangan dipublikan seperti itu Tagih ke PKS dong Jangan curhat di media sosial Betul Fahri sudah stress Ini banyak yang terpengkar dari sini Apa yang saya bacakan Tetapi pada saatnya bahwa Ya mengkritik boleh-boleh aja Tapi jangan sampai menghina Kan begitu lagi Kita harus memberikan edukasi yang baik Begitu kan Plus mungkin gak jelas Deontriansinya yang mana Abang Sehan ini Katanya dikasih PKS sudah dibebaskan Dari bayar 30 miliar ke Anda Kok masih diungkit terus ini Kalau golora dikelola dengan cara seperti ini Akan punah ya Seperti waktu-waktunya ya Pikiran PKS doang nih orang ini Masih terasa enak di jaman PKS Tong ya Ini banyak sekali Ada pro dan ada kontra Sepertinya om ini benci Tapi rindu nih Sama PKS Apa masih belum bisa move on Ya karena sudah Menjabat DPR waktu itu Berapa tahun begitu kan Ya tapi ya Inilah yang seharusnya Tidak terjadi kepada Pak Frihamza Ya pada hakikannya Orang-orang di PKS Enggan kepada Pak Frihamza begitu ya Kok uang korupsi disamakan Sudahlah ya move on Partai golora Enggak akan bisa saingi PKS Jadi orang jujur Lawan kebatilan Kezaliman Ketidakadilan Ya kalau melihat itu Jauh sekali Begitu kan Partai golora di satu situ Tidak punya uang Masih ke partai kecil Begitu kan Semakan Padahal partai PKS Sudah besar Begitu kan Ya bahkan hampir 7% di parlemen Begitu kan Mudah-mudahan Tidak dapat Dari akhir hayatnya Ini 30M itu Alasannya Dari mana Bung Jangan-jangan Uang hasil ekspor Benih udang Yang kontroversi Si Fahri Kehabisan duit Pengen Mabok lem Tidak punya duit Akhirnya tinggal Halu aja Ini komentar-komentar Agak menarik juga Yang harus kita dengarkan Oleh Pak Fahri Hamzah Begitu kan Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Menteri Komentari Mahfud MD Soal transaksi Janggal Kemenkau Fahri Ungkit Utang PKS PKS 30M Dikutip dari Gelora Dugaan adanya Transaksi Menuncurigakan 300L Di Kementerian Keuangan Atau Kemenkau Turut disoroti Mantan Kader Partai PKS Keadilan Keadilan Sejahtera Atau PKS Fahri Hamzah Fahri menyinggung Soal dirinya Yang batal Mendapatkan Ganti rugi Dari PKS Senilai 30M Karena Dipecat Dari Partai Berlogo Bulan Sabit Gembar Itu Bahkan Urusan Saya Cuma 30M Belum Kelar Sekarang Muncul Urusan 300L Curhat Fahri Hamzah Melalui Akun Titer Ini Menarik Apa yang Disampaikan Fahri Hamzah Kok belum Move on Dulu Ketika Anies Baswedan Heboh Dengan 50M Pak Fahri Hamzah Juga Mengkaitkan Dengan 30M Dari PKS Ada Apa Inilah Logika Seperti Inilah Yang Kemudian Memunculkan Spekulasi Seolah Pak Fahri Hamzah Belum Move on Disitu Tetapi Urusan Saya Cuma 30M Belum Kelar Sekarang Muncul Urusan 300 Triliun Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Mengaku Sangat Prihatin Dengan Kabar Transaksi Janggal Di Kementerian Yang Dipipin Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Ikut Perhatikan Hak Saya Boleh saja Diabaikan Tapi Hak Rakyat Jalankan Tegas Fahri Hamzah Bahkan Hakim Mahkamah Agung MA Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PK Yang Diajukan PKS Terkait Persilisihan Antara PKS Dan Fahri Hamzah Dengan Dikabulkan PK Tersebut MA Menguburkan Kewajiban PKS Membayar Ganti Rugi 30 Miliar Kepada Fahri Hamzah Sebagai Putusan Kasa CMA Sudah Jelas Disini Ngapain PKS Membayar 30 Miliar Itu Jadi Logika Seperti Ini Pak Fahri Hamzah Masih Sakit Hati Disitu Tetapi Coba Kita Bayangkan Bahwa Terkait Dengan Adanya 300 Liliun Pak Fahri Kok Tidak Sebegitu Kuarnya Mengkritik Anies Baswedan Begitu Ada Apa Itulah Yang Menjadi Pertanyaan Hari Ini Kredibilitas Dari Seorang Pak Fahri Hamzah Pemikiran Pemikirannya Bisa Ditebak Hari Ini Kemana Pada Akhirnya Di Satu Sisi Dia Juga Bingung Mau Pro Pemerintah Dikritik Tidak Pro Pemerintah Dikritik Akhirnya Apa Yang Terjadi Jalan Pintasnya Pro Pemerintah Disitu Walaupun Hari Ini Yang Menjadi Sasaran Utama Kritikannya Adalah Relawan Atau Koalisi Perubahan Ya Pada Akhirnya Menurut saya Bisa Sasa Sebagai Bangsa Negara Tapi Perlu Diingat Bahwa Semua Rekam Jejak Itu Pasti Ada Situ Tapi Menurut saya Pribadi Langkah Langkah Apa Yang Dilakukan Fahri Hamzah Selama Ini Ya Bisa Saja Itu Terbukti Dan Bisa Saja Tidak Begitu Begitu Kuarkuarnya Hari Ini Terhadap Apa Namanya Koalisi Perubahan Terhadap Apa Namanya Bangsa Kita Ya Fahri Hamzah Harus Tunjukkan Itu Begitu 300 Triliun Bayangkan Bagaimana Komentar Komentar Fahri Hamzah Mari Kita Tunggu Begitu Kira Kira Seperti Itu Tapi Aneh Bisa Bribadi Anehnya Bagaimana Coba Bayangkan Kalau Memang Glora Ingin Baik Ingin Punya Masa Yang Banyak Seharusnya Tidak Berkomentar Itu Terpancing Kepeminan Pak Jokowi Masih Tinggal Satu Tahun Lagi Jangan Terpancing Itu Tunjukkan Itu Baru Ketika Di 2024 Baru Mulai Babak Baru Arahnya Kemana Disitu Biar Tahu Kalau Memang Sudah Ada Oposisi Dulu Setelah Itu Menjadi Oposisi Koalisi Atau Pro Terhadap Pemerintah Itu Kacau Disitu Begitu Ya Pada Akhirnya Menurut saya Beritahan Dulu Walaupun Banyak Kritikan Kritikan Selama Ini Kan Begitu Logika Kita Begitu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Inspirasi Salam Inspirasi Jangan Lupa Di Subscribe Channel Hodari Podcast Rakyat Ini